Bang Roki ini misalnya membuat sebuah partai, membuat sebuah ide, membuat sebuah gagasan lagi-lagi di level yang filsuf kan. Tapi kemudian gak sampai ke prakteknya ternyata. Dan Bang Roki lebih kepada, ya memang saya jangan jadi teknokratnya, saya di filsufnya. Tapi sampai kapan Bang? Kalau sampai akhirnya itu tidak ada yang bisa menjalankan. Mungkin memang Bang Roki yang juga harus bisa menyelaraskan empat strata tani. Gak gini Valen. Gak gue lagi lagi, gak jadi pinter gitu. Jangan dipotong, aduh udah panjang-panjang ternyata enggak, gak gitu. Kenapa? Gak bisa, kita harus mendidik ya. Udah bagus banget, gue kayaknya. Ide itu pelaksananya, ekseputurnya gak harus yang bersangkutan. Betul. Jadi di wayang kalau kamu tahu, sorry, ada seorang pandita yang sangat sakti, dia hanya perlu mencari Rama untuk membunuh Rahwana. Padahal dia bisa langsung membunuh. Gak bisa. Sebagai eksekutor, dia perlu Rama. Berarti maksudku, berarti perjuangannya Bang Roki ini mau nanya apa gitu berarti. Saya selalu berpikir bahwa ide itu dia akan cari kaki. Dia akan merambat. Kan kadangkala ide itu gak kelihatan tuh. Tadi Anda sebutkan, visi itu dimaksudkan untuk disodorkan atau diselundupkan ke dalam wilayah politik. Tetapi pada waktu itu kita tahu bahwa untuk menyelundupkan itu perlu amplop. Amplopnya gak ada. Jadi kalau Anda bilang kenapa gak terusin, boleh. Tapi saya mesti jadi oligarki juga. Dan itu bertentangan dengan visi tadi kan. Jadi memang udah gagal disitu karena soal. Saya gak menyesal itu. Pada saat memberikan ide gagasan tadi dari tahap filsuf itu. Kan udah tahu medannya akan seperti itu Bang. Nah betul. Kenapa konsepnya tetap dibuat yang udah tahu itu akan mentok di tahap implementasi. Karena sudah amplop semua Bang. Kita bisa mengubah. Menanam fondasinya. Ngerti, kita bisa mengubah itu. Kalau saya ingat prinsipnya Madonna. Madonna bilang begini. Anda bisa berubah. Become a better version of yourself. Jadi bukan become a better person. A better version of yourself. Jadi versi lain dari dirimu tuh. Saya gak menjadi orang lain. Saya tetap dengan versi itu. Lalu saya uji. Kalau gak bisa, ya gak ada soal kan. Yang penting saya udah berupaya saya menjadi better version. Bukan better person. Kalau jadi better person saya mesti kumpulin amplop. Buat buktikan itu. Gimana kalau misalnya ada yang kemudian seperti Bung Roki ini. Banyak kritik, kemudian banyak ide, banyak gagasan. Tapi ternyata tujuannya hanya untuk menarik amplop. Mencuri perhatian agar dapat amplop. Banyak orang. Bung Roki. Saya itu. Nah kalau Bung Roki gimana dong? Bisa dianggap seperti itu juga gak? Ya saya gak bisa judge orang. Kalau Anda tanya saya ngumpulin amplop itu. Yang nyerdren amplop banyak. Tapi saya bilang amplop saya lebih banyak. Jadi saya gak perlu. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.